Maluku masih memiliki stok vaksin COVID-19. Stok vaksin yang dimiliki Maluku terdiri dari vaksin jenis Moderna sebanyak 10.360 dan AstraZeneca sebanyak 11.600 dosis. Stok vaksin yang dimiliki tersebut selanjutnya akan didistribusikan kepada kabupaten kota di Maluku yang membutuhkan penambahan vaksin untuk kegiatan vaksinasi di daerah. Hal itu disampaikan jurubicara Satgas Penanganan COVID-19 Dr. Adunia Rerong kepada TVRI via sambungan telepon selasa pagi. Khusus untuk vaksin Moderna yang baru tiba di Maluku akan diperuntukkan bagi tenaga kesehatan yang akan mendapatkan vaksin tahap ketiga. Kalau vaksin sekarang yang ada, tunggu dulu saya rilis beritanya mana vaksinnya sekarang. Kalau vaksin yang ada sekarang, kalau Moderna saja masuk ini ada 10.360, sedangkan AstraZeneca masih ada 11.600. Untuk vaksinasi tenaga kesehatan tahap tiga, Pak? Ini sementara mau dipersiapkan untuk diproses. Ini kan Moderna sudah datang, jadi sudah bisa dilakukan vaksinasi. Meskipun ada pernyataan bahwa tidak harus Moderna mau yang lain, tapi Moderna yang dikhususkan memang untuk orang kesehatan. Jadi tidak digunakan untuk orang-orang lain, tapi khusus untuk orang kesehatan. Satgas Penanganan COVID-19 Maluku saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan vaksinasi tahap tiga bagi seluruh tenaga kesehatan di Maluku. Persiapan tersebut dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Maluku dan Kabupaten Kota di daerah ini. Rida Raiman Hamzatomia melaporkan. Terima kasih telah menonton!